Xiaomi Indonesia menggerakkan Redmi Note 13 Series sebagai senjata terbaiknya untuk segmen smartphone kelas entry hingga menengah. Dari varian ketiga yang diperkenalkan secara bersamaan, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G jadi senjata terbaik. Memang bukan Xiaomi namanya kalau tidak membuat fitur andalan turun ke segmen harga yang lebih terjangkau. Namun begitu, kini sudah cukup banyak pesaing yang juga bisa menghadirkan keunggulan yang sama. Bahkan beberapa diantaranya memiliki spesifikasi lebih baik. Setidaknya di atas kertas yang juga tidak pas untuk dijadikan salah satu referensi. Impresi saya untuk Redmi Note 13 Pro 5G bisa dibilang kurang lebih sama dengan versi non-pro. Berkualitas secara menyeluruh, tidak ada kekurangan yang berarti, tetapi juga tidak begitu istimewa. Pilihan aman, tapi ada juga opsi lain dari kompetitor yang mungkin terlihat lebih menarik. Berikut ulasan Redmi Note 13 Pro 5G. Yang pertama, desain dan layar. Dimensinya tergolong kompak. Versi Pro di sisi lain jelas memiliki desain yang sangat hambar, dan hanya warna baru yang terlihat lebih baik, dan tidak ada versi kulit vegan. Bila sobat menginginkan smartphone dengan desain stylish dan berbeda, Redmi Note 13 Pro 5G tentu bukan opsi yang pas, tidak celek juga, tapi cukup umum. Versi Pro Plus memiliki IP68 dan kaca Corning Victus, yang membuatnya lebih tahan lama dibandingkan ponsel lain. Sedangkan versi Pro ini tidak memiliki sertifikasi IP68. Jadi jika Anda ingin menggunakannya selama 3 tahun atau lebih, versi Pro Plus menurut saya yang paling menjadi pilihan yang terbaik. Layar Redmi Note 13 Pro 5G memang sama-sama berukuran 6,67 inci, beresolusi 1220 x 2712 pixel. Seperti pada versi non-pro, hal tersebut berhasil dicapai berkat keempat sisi bezelnya yang dibuat lebih tipis, termasuk sisi bezel bagian bawah, sehingga terlihat sedikit lebih premium dari sisi depan. Jenis panel layar Redmi Note 13 Pro 5G pun berkualitas, memiliki standar yang cukup tinggi, 10 bit alias bisa menampilkan 1 miliar warna. Refreset Adaptive maksimum 110Hz, peredupuan BVM 1.910Hz. Untuk efek flashing minimal saat kecerahan rendah, sekaligus 2-1 Dolby Vision. Penggunaan layar OLED pada Redmi Note 13 Pro 5G secara otomatis sudah membuat sensor sidik jari terintegrasi ke layar. Yang kedua kamera Redmi Note 13 Pro. Dibandingkan generasi sebelumnya, peningkatan yang cukup signifikan hadir di sektor kameranya. Kamera Redmi Note 13 Pro 5G kini hadir dengan sensor Samsung ISOCELL HP3 yaitu 200MP. Bisa bergantung pada berbagai kondisi pencahayaan. Bisa memberikan efek HDR yang optimal untuk menyimbangkan exposure. Dan ketika malam hari masih cukup terang, sehingga tidak melulu harus mengaktifkan mode malam. Dua kali digital zoomnya juga masih berkualitas, selama tidak dalam kondisi low-lag. Sensor ultrawide 8MP masih bisa menghasilkan reproduksi warna yang mendekati aslinya. Dengan catatan harus mengaktifkan mode malam, supaya gambar tidak terlihat halus. Ada juga kamera makro 5MP. Kamera depan 16MP tidak istimewa, dengan sudut pandang yang juga standar saja. Untuk merekam video, Redmi Note 13 Pro 5G mendapatkan resolusi tertinggi hingga 4K 30fps, atau 1080p hingga 60fps. Yang ketika performa. Redmi Note 13 Pro 5G hadir dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2, dengan fabrikasi 4nm. Ini lebih setara dengan Snapdragon 7 Gen 1. Di atas kertas, Snapdragon 7S Gen 2 memiliki portasor CPU 8 inti, yang terdiri dari 4 inti CPU performa tinggi 2,4GHz, dan 4 inti CPU hemat daya 1,95GHz. Memberikan kesimbangan yang lebih baik antara kinerja dan efisiensi energi. Dengan kemampuan ini, Anda dapat menjalankan aplikasi berat dengan mulus, dan tetap menjaga daya tahan baterai ponsel. Ponsel ini hadir dengan pilihan RAM 8, 12, atau 16GB, dan penyimpanan internal 128GB, 256GB, hingga 512GB, tanpa dukungan kartu microSD. Pada sektor software, Redmi Note 13 Pro 5G sudah menggunakan Android 13 dengan MIUI 14. Dan seperti seri Xiaomi lainnya, ada banyak fitur kecil menarik yang bisa dimanfaatkan dalam besarnya. Seperti sensor inframerah untuk mengendalikan perangkat rumah, maupun jack audio 3,5mm yang masih disediakan di sisi atas perangkat. Terkait kualitas audio, Redmi Note 13 Pro 5G membuat fitur setup speaker stereo yang cukup lantang dan cernih, pas untuk konsumsi hiburan seperti streaming langsung dari smartphone. Kualitas sambungan audionya pun tergelam baik, diduang dengan efek Dolby Atmos, yang bisa memberikan suara lebih nendang secara otomatis. Yang kelima, baterai. Berkapasitas 5100mAh, baterai Redmi Note 13 Pro sudah cukup baik penggunaan seharian penuh. Dalam screen on time sekitar 5-6 jam. Bukan yang paling iri di kelasnya, namun masih bisa diandalkan. Lengkap dengan mode hemat daya baterai jika memang ingin membuatnya menyalah hingga 2 hari sekalipun. Xiaomi tetap memberikan adapter charger ke dalam perangkat penjualannya. Dan tidak hanya dengan kecepatan standar, melainkan sudah mendukung arus tinggi hingga 67W. Dalam 30 menit pengisian daya ketika baterai tersisa 5-10%, sudah bisa mencapai hampir 80%. Sementara untuk isi daya sampai penuh, memerlukan waktu hampir 2 jam. Harga Redmi Note 13 Pro Resmi Note 13 Pro dibantul mulai dari 1.399 yuan, atau sekitar 2,9 juta rupiah. Untuk sebuah smartphone dalam harga tersebut, sebenarnya ada banyak keunggulan yang bisa diadilkan Xiaomi melalui Redmi Note 13 Pro 5G. Secara keseluruhan tidak ada kekurangan berarti, namun juga tidak begitu spesial. Tak ada faktor spesial yang benar-benar mengguka, yang biasanya bisa ditemukan lewat rilisan smartphone Xiaomi. Terima kasih telah menonton!